Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini saya mendonggung sebuah film lanjutan dari kemarin Berjudul Boyka Underspotted 4 Yang dirilis pada tahun 2016 Buat kalian yang belum nonton alur kedua dan ketiganya Bisa nonton terlebih dahulu di playlist Underspotted yang sudah saya buat Jadi di film keempatnya ini Mengisahkan Boyka yang menjadi orang bebas dan menitih karir di dunia MMA Namun, dalam perjalanannya Ia merebatkan musibah yang membuat Boyka terpaksa menghadapi seorang mafia Rusia yang lumayan kejang Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Beberapa tahun sejak kejadian di Gorgon Yuri Boyka kini menjadi orang yang bebas dan memiliki manajer baru bernama Kirill Pada saat ini Boyka tinggal di Kiev, Ukraina Dan menjadi petarung bawah tanah yang belum terkalahkan Boyka kemudian mengikuti sebuah pertarungan yang diadakan oleh Kirill Dan tentu saja pemenangnya adalah Boyka Kita kemudian beralih ke penjara Federasi Rusia yang dulu menjadi tempat tinggal Boyka Dimana penjara itu memiliki petarung baru yang sangat kuat bernama Kosmar Tubuhnya yang besar membuat Kosmar ini harus dirantai dan disogok bagian lehernya dengan sebuah besi panjang Kosmar kemudian dinaikkan ke atas ring untuk melawan salah satu napi petarung yang sengaja dikirim oleh kepala sipir Markov Dalam pertandingan itu, Kosmar dipukuli oleh lawannya namun ya takpe Dan menyerang balik lawannya dengan sangat brutal sampai membuat lawannya itu tewas di tempat Kita kemudian kembali lagi ke Boyka Yang kini menjadi kontributor terkenal di gereja Boyka lalu dihampiri oleh seorang pendeta Yang memberitahu kalau pekerjaan Boyka tidak disukai oleh Tuhannya karena kekerasan Namun Boyka membalasnya dengan mengatakan kalau dirinya dikarunianyai Karunianyai, 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 keahlian oleh Tuhannya untuk menjadi petarung terlengkap di dunia Meskipun perkataan pendeta ini bikin Boyka sedikit kena mental Tetapi Boyka tetap semangat untuk terus bertarung di ring Karena ia ingin menjadi petarung MMA resmi Sambil menunggu kesempatan untuk berpatrisipasi dalam pertandingan resminya tersebut Singkat cerita saat Boyka sedang berlatih Ia dihampiri oleh Kirill yang berhasil mencarikan lawan yang sah Yang dapat memberikan kesempatan kepada petarung pemenang Untuk masuk ke dalam petarung resmi MMA di Budapest Berdengar hal itu, Boyka pun langsung menyutu cuinya Malam pertandingan pun telah tiba Lawan Boyka yang dimaksud Kirill ternyata seorang petarung veteran Rusia bernama Viktor Yang memiliki niatan masuk ke dalam dunia MMA Sebelum pertarungan dimulai, Kirill memberingatkan Boyka tentang kemampuan Viktor Yang tidak bisa dianggap remeh Namun Boyka tetap percaya diri karena setiap semua petarung memiliki keinginan yang sama Yaitu menang Pertandingan pun dimulai Dalam pertandingan itu, kedua petarung saling memamerkan kepiawean mereka Yang membuat penonton terbaik men Awalnya, pertarungan itu seimbang Sampirnya Boyka berhasil memukul wajah Viktor dengan serangan lutut Hingga membuatnya pinsan Meskipun Boyka meminta Viktor untuk tidak bangun Viktor entah mengapa tetap berjuang mati-matian untuk bangkit kembali Hal itu pun membuat Boyka marah Dan dengan cepat memukul Viktor sampai jatuh kesekian kalinya Setelah pertarungan dimenangkan oleh Boyka Boyka dihampiri oleh promotor MMA Yang akhirnya mengundang Boyka untuk bergabung di pertandingan MMA nanti Hal ini pun membuat Boyka bahagia Karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia Ketika Boyka tidak pulang Ia melihat Viktor dibawa ke rumah sakit Salah satu perawat lalu memberitahu Boyka Kalau Viktor mengalami gegar otak yang membuat keadaannya kini semakin kritis Setelah mendengar kabar itu Hidup Boyka tidak tenang Ia merasa bersalah dan bahkan bermimpi tentang perkataan pendeta sebelumnya Di kesekian harinya Boyka menemui Kirill untuk menanyakan keadaan Viktor Namun ternyata Viktor sudah meninggal dari malam Mendingan hal itu Boyka pun langsung tak kajok Ia lalu minta Kirill untuk memberikan alamat Viktor Dan setelah menemukan alamatnya Boyka mendapati kalau Viktor memiliki seorang istri bernama Alma Boyka kemudian meminta Kirill untuk membuatkannya paspor palsu ke Rusia Dimana Boyka ingin menemui istri Viktor untuk menembus kesalahannya Meskipun sebenarnya Viktor ini tidak bersalah Karena setiap pertarungan pasti sudah ada resikonya Sementara itu di Rusia Alma dan sedulur-sedulurnya Mengadakan upacara pemakaman Viktor di gereja Dalam upacara itu Seorang mafia bernama Zorab datang Setelah upacara selesai Alma dihampiri Zorab Yang ternyata ingin menagih hutang suaminya Namun karena Alma tak ada uang Zorab pun meminta Alma untuk bekerja dengannya selama beberapa tahun Setelah mendapatkan paspor palsu dari Kirill Boyka langsung berangkat ke Rusia dengan menaiki minibus Karena jika Boyka menaiki tank Pasti Boyka akan ditangkap Ketika minibus tersebut melintasi perbatasan Semua penumpang dicek paspornya Termasuk Boyka Boyka lalu mengungkapkan kalau kedatangannya kesini Hanya untuk menemui kakeknya yang sedang sakit Singkat cerita Boyka Boyka akhirnya sampai di kota Drovni, Rusia Tempat dimana Alma tinggal Boyka kemudian pergi ke hotel terdekat untuk meletakkan barang-barangnya Setelah itu Boyka pergi ke tempat tinggal Alma yang ternyata di sebuah sasana gedung karate khusus anak-anak dan adik-adik Saat Boyka melihat Alma, tiba-tiba mobil SUV datang Dimana pria-pria menyeramkan keluar dan membawa Alma masuk ke dalam mobil mereka Salah satu anak buah Zorab lalu merenyakkan tujuan Boyka datang kesini Yang dijawab oleh Boyka kalau ia ingin berbicara dengan Alma Namun anak buah tersebut memeringati Boyka agar tidak mengganggunya Karena Alma sekarang bekerja di klub milik bosnya Boyka kemudian mengikuti Alma ke klub milik Zorab Dimana klub tersebut mengadakan tuarung bebas untuk berjudi Dan pertarungan terbaik di klub tersebut adalah Igor Boyka akhirnya menemukan Alma yang sedang bekerja menjadi pelayan Ketika Boyka tidak berbicara dengan Alma Tiba-tiba ia ditahan oleh anak buah Zorab bernama Salf Slava Mereka lalu mengusir Boyka dari klub yang membuat Boyka marah Dan langsung menghajar Slava beserta antek-anteknya Melihat kehebatan Boyka Zorab pun mendekati Boyka Dan memeringati Boyka untuk tidak mengganggu Alma Jika Boyka masih mengganggu Alma Maka Boyka akan di-e-e Di hari berikutnya Boyka sengaja datang ke tempat Alma Dan memukul salah satu anak buah Zorab yang sedang berjaga Setelah bertemu Alma, Boyka memberitahu Alma kalau dirinya kenal dengan Victor Alma kemudian mengungkapkan alasan Victor mengikuti pertandingan di Kiev, Ukraina Yaitu untuk masuk ke dalam MMA Dan mendapatkan uang dari sana guna membayar hutangnya kepada Zorab Namun alih-alih mendapatkan uang, Victor malah terkena musibah saat bertarung Di sini, awalnya Boyka tidak mampu untuk memberitahu yang sebenarnya Namun setelah dislebe-selebe, Boyka arnya mengatakan kalau dirinya lah yang menjadi lawan saat bertarung melawan Victor Boyka lalu memberi uang hasil bertarungnya kepada Alma Namun Alma menolak dan marah besar karena Boyka telah membunuh suaminya selama bertarung Menyadari Alma memiliki hutang kepada Zorab Boyka pun mendatangi klub Zorab dan menawari Zorab sebuah perjanjian Dimana Boyka akan menjadi pertarung Zorab guna menghasilkan uang Dan sebagai imbalannya, Zorab harus melepaskan Alma Zorab pun setuju, tetapi Boyka harus melawan pertarung terbaiknya setelah mengikuti dua pertandingan Di hadap berikutnya, Boyka kemudian pergi ke gym untuk latihan Dimana di gym tersebut banyak petarung yang sedang latihan Salah satu petarung bertubuh besar kemudian mendekati Boyka dan sengaja merendahkan Boyka Hal ini pun membuat Boyka marah dan langsung menendang pria tersebut sampai pinsan Malam pertandingan pertama pun dimulai Dalam pertandingan tersebut, Boyka melawan petarung lokal klub bernama Boris Dan seperti biasa, Boyka berhasil mengalahkan lawannya tersebut dengan sangat mudah Namun, disini Boyka tidak lagi memukul lawannya saat jatuh karena takut lawannya terbunuh Setelah bertanding, Alma menemui Boyka dan menawarkan Boyka untuk latihan di sesana karate-nya Di kesukaan harinya, Boyka pergi ke tempat Alma Dimana Alma membawa Boyka ke tempat latihan suaminya dulu Tunggu saja tempat ini membuat Boyka senang karena fasilitasnya sangat cukup baik Singkat cerita, malam pertandingan kedua pun dimulai Kali ini Boyka akan melawan petarung dua sekaligus yang merupakan kakak beradik Hal ini pun membuat Boyka terkejut karena ia harus melawan dua petarung sekaligus Namun semua itu bukan masalah bagi Boyka, ia mulai melawan kedua petarung Sayangnya, seiring berjalannya detik, Boyka mulai kewalahan karena diserang kesana kesini Bahkan, Boyok Boyka mengalami cederah karena terkena tendangan dari salah satu petarung Meskipun begitu, Boyka tak menyerah Ia bangkit kembali dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka berdua Melihat keganasan Boyka, Zorab pun memberingati petarungnya yaitu Igor Agar berhati-hati saat melawan Boyka nanti Di kasukan harinya, Zorab sengaja memanggil kepala kepolisian Dimana ia menyogok polisi tersebut untuk membawakan Kosmar ke klubnya Ternyata, petarung terbaik Zorab adalah Kosmar yang sekarang berada di penjara Federasi Rusia Sementara itu, Boyka yang sedang latihan didegati oleh Alma yang memberi Boyka obat tumbuk Obat itu berfungsi meminimili sesasir rasa sakit Dek Boyok Boyka setelah terkena tendangan tadi malam Di hari berikutnya, Alma yang sedang ngumbai ajang Tiba-tiba didetangi Zorab yang memberingati Alma agar tidak membantu Boyka Jika Alma memberi pertolongan kepada Boyka, maka Boyka akan dibunuh Di jele lain, Boyka yang sedang lari siang ditelepon oleh Karel Yang beritahu kalau tiket menuju ke Budapas akan tiba jam 10 malam Karel lalu minta Boyka untuk pergi ke bendara sebelum jam 10 tiba Setelah diberitahu oleh Karel, Boyka kemudian kembali ke hotel Dimana di sana sudah ada Alma yang sengaja datang ke sini Untuk menanyakan bagaimana cara Boyka mencelakai Victor Dengan perasaan bersalah, Boyka mengungkapkan bahwa ia sudah berusaha meminta Victor untuk menyerah Tapi Victor menolak yang membuat Boyka marah dan melayangkan serangan keras ke arah kepala Victor Mendengar penyataan Boyka, Alma pun tak kuasa Ia langsung pergi dari kamar Boyka untuk ngomelai wedang jahit Malam pertandingan terakhir pun telah tiba Dalam pertandingan kali ini, Boyka melawan pertarung Zorab yaitu Igor Yang dinyatakan belum pernah kalah Keduanya lalu mulai ada pukul di atas ring Di sini Boyka mulai kewalahan karena Igor memiliki kemampuan hampir seperti dirinya Namun Boyka tak menyerah Ia bangkit kembali dan menghajar Igor secara habis-habisan Sampai akhirnya Boyka berhasil mengalahkan Igor Setelah pertandingan selesai, Boyka dihampiri oleh Zorab Yang mengatakan kalau Boyka belum selesai karena dia belum melawan petarung terbaiknya Hal ini pun membuat Boyka kesal karena selama ini Boyka mengira kalau Igor lah petarung terbaik Zorab Di saat itu juga, Boyka mendapatkan telepon dari Karel yang mintanya segera pergi ke stasiun bus Jika Boyka tak datang, maka karir Boyka menjadi petarung MMA akan hangus begitu saja Karena tak ingin melewatkan hal tersebut, Boyka pun minta Karel untuk memberinya waktu satu jam dari sekarang Boyka lalu menerima tantangan Zorab dengan pergi ke atas ring Gak lama kemudian, datanglah Kosmar dengan dikawal oleh petugas sipir Melihat tubuhnya yang besar, Boyka pun kena mental Namun bukan Boyka namanya jika tak berani Pertandingan pun dimulai Boyka lalu mencoba memukul dan menendang Kosmar Tetapi semua itunya sia-sia karena Kosmar memiliki tubuh yang kuat Hingga akhirnya, Kosmar melakukan serangan tanpa henti Yang membuat Boyka beberapa kali mengalami tumbang Tetapi, Boyka tak menyerah Ia bangkit kembali dan mulai menyerang Kosmar dengan teknik grappling Hingga akhirnya Boyka pun berhasil mengalahkan Kosmar Waktu kini sudah menunjukkan pukul 10 lewat Yang artinya, Boyka sudah terlambat untuk berangkat kubur depas Setelah memenangkan pertarungan Zorab entah mengapa tidak mau menerima kesepakatan Boyka Untuk melepaskan Alma Dia lalu mengirim dua anak buahnya Untuk mengalahkan Boyka dengan tongkat bisbal Tetapi Boyka bangkit kembali dan langsung mengajar mereka Boyka lalu terkena beberapa tembakan di tubuhnya Namun lagi-lagi Boyka berhasil selamat Dan mampu membunuh Slava beserta anak buah lainnya Boyka kemudian pergi menyusul Zorab yang sedang menyandera Alma Zorab kemudian mengancam akan membunuh Alma jika Boyka tidak meletakkan pistolnya Dan dengan terpaksa, Boyka pun membuang senjatanya Ketika Zorab teralihkan, Alma menggigit tangannya yang memberikan Boyka kesempatan untuk menangkap Zorab Setelah itu, Boyka lalu mencekik Zorab sampai membuatnya meninggal Setelah pertarungan singkat dengan Zorab Boyka kelelahan dan minta maaf kepada Alma atas kematian suaminya Namun sayangnya, permintaan maaf Boyka tidak ditangkapi oleh Alma Di saat itu juga, polisi Rusia datang Boyka lalu ditangkap dan akhirnya Boyka dimasukkan kembali ke bekas penjaranya dulu Singkat cerita, enam bulan kemudian setelah kejadian tersebut Boyka dikunjungi oleh Alma yang memberitahukan bahwa dia akhirnya mau memaafkan Boyka Merasa lega, Boyka kembali ke cara lamanya sebagai raja petarung penjara Yang masih mengincar gelar petarung terlengkap di dunia Film pun berakhir Oke guys, itulah alut cita film Undisputed Semoga kalian terhibur dengan alut cita yang saya bawakan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Tai adalah sebuah benda lembek yang hanya bisa dipegang oleh pemiliknya sendiri Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!